Terus akhirnya, Rasulullah s.a.w. di dalam kitab klihatan Dr. Solegi yang diriwankan oleh Ibn Abbas, bahwasannya diriwankan Bukhari dan Muslim, Rasul Soma Yawmi Asyuro, Rasul berpuasa, yaitu di bulan Rasul Asyuro, berpuasa Asyuro, dan Rasul memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, Ya Rasul, apa keutamaan bahagiannya berpuasa bulan Rasul? Ya, yukah virus sangat amatnya, yaitu berpuasa bulan Rasul, Maka akan menghapuskan juta setahun yang lalu. Setahun yang lalu, kalau seandainya kita berbuat laki-laki, tidak sengaja mengandang, kalau kita mau berpuasa di bulan Rasul, maka Allah habuskan. Amaran yang kebaiknya dilaksanakan, yaitu memperbanyak istighfah. Tadi berpuasa, yang kedua beristighfah. Banyak berbanyak bagai istighfah. Kenapa? Yang namanya manusia ini. Alkit sama mahal fotowar manusia. Manusia itu tidak muku dari kesalahan. Baik yang tersengaja, yang tidak tersengaja. Kunyukari antama fotowar, setiap anak-anak, itu fotowar untuk renang bersalah. Wahai lulur Allah, dan sebaik-baik orang yang bersalah, atau wabun yang segera bertobat, mohonlah pun kepada Allah subhanahu. Bersalah. Secara eksplisik, kita bisa berdoa dengan doanya Nabi Adam. Nabi Muhammad Adam. Dengan rohkohan yang lelah menang bersalah. Wahai lulah 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 menang bersalah. Ataupun dengan biasa yang kita baca, yaitu memperbanyak baca ini. Terima kasih telah menonton! 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 Per distraction adalah – tekan CANGu! Jadi , Tiba baru mereka menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! K новых film gak sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Wahai Umar, kau diampuni oleh Allah Karena apa kau disayangi oleh Allah Apakah karena sholatmu Apakah karena haji Apakah karena bacaan Al-Quran Apakah karena jihan Apakah karena Kata Umar Ketika aku meninggal dunia Kau antarkan aku ke kuburan Kemudian Kau tinggalkan aku sendiri Ketika itu datang dua malaikat Yang mendukungkan saya Menanyai saya Wah ketika itu terdengar suara Wahai malaikat Jangan kau siksa Yang itu hambaku yang satu ini Aku telah menyayangi Hambaku yang satu ini Aku telah mengampuni Hambaku yang satu ini Karena apa Sewaktu di dunia Hambaku yang satu ini Menyayangi seekor Bungi-bungi Bungi-bungi Maka pada hari ini Aku menyayanginya Masya Allah Umar bin Qobab Terbebas dari siksa kubur Terbebas dari pertanyaan kubur Gara-gara menyayangi Manomprep Tepat kalau burung-burungnya Ditayangi Burung-burung pasti itu loh Bukan burung Dikerang Aku yang menyayangi Burung-burung mama Burung-burung mama Burung-burung mama Burung pasti Doro-doro Kasih makanan Nah itu rumah burung Bukan burung-burung Iya itu Kasih makanan Ini yang Ini apa Sayang kepada Makhluk Aung Kalau itu ada Bunga-bunga Di rumah ada bunga Tungguan itu juga Makhluk Aung Jadi kita kasih Air Kasih minuman Itu sayang Kepada Makhluk Aung Siapa tahu Dari jalan itu Allah Yaitu Mengampuni Bisa-bisa kita Amin Allah akan mati Allah menyayangi Menyayangi kita Walaupun kita dosa Pilih batang Banyak Tapi dengan Perantara Satukan Kesayang Allah Rahmat Allah Allah Amin Bisa-bisa Ya maaf Amin Dari Ibn Wabat Radiyahullah Alhamdulillah Makhluk Aung Malaikat Bayangkan Malaikat Itu juga Kalau beribadah Kepada Allah Terus menerus Apa berhenti Kalau manusia Ini 10.000 Malaikat Ini pahalanya Kalau kita berkuasa Di bulan Makan 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 Tidak Dawa Barat Sama Tala Fih Sahi Bidu Loh Allah Berikan Yaitu Pahala Seperti Pahalanya Orang Yang Mati Sahid Terpulih Bukuran Sahid Sahid Itu Macam-macam Ada Sahid Sakit 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 Akhirnya Akan Meninggal Punya Itu Saya Sediakan Nanti Ini Pembahasannya Apanya Orang Yang Berkuasa Di Bukan Bukan Alam Diberikan Pahala 10.000 Pahala Orang Yang Sahid Kutia Kau Apa Serta Allah Hadin Waktam Hari Allah Berikan Yaitu Pahala Seperti Pahalanya 10.000 Orang Yang Haji Ataupun Umrah Alhamdulillah